ini cabai yang waktu itu kita dapat dari pohon cabai yang gede terus tiba-tiba dia berjabang-jabang dan akhirnya kita pertahankan karena banyak banget bakal bunganya terus ada yang lucu juga Swiss chat kita petik ya disini saya malas petik ya biarin aja biar ada warna buru-buru kalau bisa dilihat-lihat yang ini kayak gampang ini ini gede banget sekarang jam 9.34 tanggal 15 Mei 2020 ini udah daun ketiganya udah gede ya sinasturtium daun ketiganya udah gede daun keempatnya udah keluar satu nanti kalau udah gede yang daun keempatnya kita mau pindahin yang ini juga daun ketiganya udah gede daun keempatnya masih kecil banget terus ada pelagia disini ini masih dicerigai sebagai Swiss chat tapi dia kayaknya kurang tanah jadi kayaknya dia terlalu tinggi nanti kita mau pindahin aja yang dari sini deh ini kayaknya gak tumbuh kan jadi kita pindahin nanti kesana atau gak tumbuh terus ini juga Swiss chat udah tumbuh daun ke-3 dan ke-4 nya Alhamdulillah dan disana juga udah semakin besar Swiss ini laman bam belum besar-besar ya lama banget apa perlu ya kita taburin lagi aja nanti bejinya kesana ditabur aja terus ada apa lagi bunga matahari belum pada tumbuh juga baru itu satu paling ujung ini dia penampakan setelah dipetik ya digunting kemarin jadi setelah dicobain dimasak buat subuh sahur ternyata dia udah keras dia udah tua ternyata saya gak tau kenapa padahal ini tanahnya kan subuh ya udah kita kasih pupuknya juga banyak apa mungkin bibitnya udah jelek ya karena dia udah kada luar rasa jadi lama dewasanya gak tau deh nanti kayaknya harus ditanem lagi kita cobain ya tapi tanemnya jangan langsung disini ini disemai dulu gitu baru pindahin kesini oh iya ini mau ditanemin biji bunga matahari aja kayaknya sambil nunggu nanti kalau udah keluar daun ini kayaknya masih terlalu kecil lah ya keluar daun sejati yang ketiga dan keempat baru kita pindahin ini daun sejati nya baru dua jadi kita mau isi sama bunga matahari aja deh yang disana sudah tertiuman disini juga udah bertahun tiga yang keempatnya kecil banget masih kecil ini lebih sehat ya kelihatannya tapi dia lembek gak apa-apa nanti juga kita perkenalkan ke matahari karena lupa terus mau dikenalin ke matahari Alhamdulillah sekarang jam 10.37 tanggal 22 Mei 2020 udah lama banget gak ada update video karena karena saya mau sambil beres-beres dulu lihat situasi jadi saya belum videoin ini udah kosong sepi ini tinggal sisa satu oke masih basah itu saya nanem bibit sosinnya yang udah lama gak ditanem gak tau tumbuh atau enggak cabai yang waktu itu saya nanem melon 2 eh 4 deh kalo gak salah semoga tumbuh semoga tumbuh ini bibitnya udah ada sekitar setahunan atau dua tahun yang saya lupa jadi semoga tumbuh karena kedaluarsanya bulan ini lakcunya juga udah pada dipanen ini udah ditanemin lagi sama kangkung tapi belum ada yang tumbuh padahal udah beberapa hari tapi belum ada yang tumbuh gak apa-apa terus disini ada tomat kita kemarin beberapa hari lalu saya udah metik metik ininya kayak apa sih diantara ketiak si tomatnya kan ada yang tumbuh-tumbuh nah saya petikin kayak gini supaya dia gak tumbuh lagi tangkai disitu ini ini swiss chart baru dipindahin kemarin waktu hujan gede ya dua hari yang lalu waktu malam-malamnya itu loh nah dia sempet kena tanah lama ke hujanan airnya layu gitu terus saya cobain dipindahin kesini hari ini tanggal 27 Mei 2020 jam 10.20 ini perkembangan tanaman yang waktu itu kita tanam ala-ala hidroponik kita ya ini kangkung kayaknya gagal banget ini karena dia ada lumutnya terus ini juga yang tumbuh cuman berapa ya ini cuman 1,2,3 wah jatoh dia juga jadi kayak gini ternyata gagal ya kurang air juga emang emang gak tau ya yang di itu yang di internet saya lihat kayaknya udah jadi sih proses awalnya kayaknya gak tau eh perkembangannya nah kalau saya gagal ya tapi yang ini akhirnya udah bagus tuh cuman sisanya gak bisa dia bertahan yang itu gak pecah gak pecah biji malah yang lain jadi ya beginilah keadaannya ya lebih bagus ditanam di tanah ya 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 saya juga mau saya lihat ini yang waktu itu kita tanam lele ternyata lele cuman tinggal sisa satu mati semua saya gak tau kenapa terus saya kan udah ganti kan ini juga sama nanem cay sim waktu itu cuman yang jadi cuman satu itu eh dua deh yang satu lagi dia kecabut gitu terus saya pindahin kemana ya waktu itu si cay simnya lupa nah ini saya baru tanemin lagi kangkung ini kemarin 9 atau 8 gitu ini lelenya gagal juga dia cuman masih hidup satu sisanya mati kayaknya harus beli lagi ya terus ini si cay simnya juga dia lama berkecambahnya jadi saya tuh beli ini rock wall terus hadiahnya benih cay sim gitu jadi gak jadi pakai kangkung karena dikasih cay sim tapi dia gak gak pecah-pecah deh kayaknya si cay simnya gak tau kenapa apa karena gak kena sinur matahari apa gimana saya juga gak tau ternyata masih perlu banyak belajar ya kalau mau bikin yang kayak gini gak semudah itu gak semudah kelihatan kayak di tv di internet gitu harus tetep belajar bismillah nanti kita belajar lagi nah ini lemon balm yang paling gede baru segini loh lama banget pertumbuhannya terusnya gak tau kenapa lama banget pertumbuhannya tapi gak apa-apa kita tungguin aja sampai dia besar tadi kan saya mau nyebar benih lagi ya tapi ternyata masih banyak juga sih ini yang kecil-kecil biar ini biar dia tumbuh dulu deh nanti sebar benih lagi buatinnya diserang yang putih-putih nih aduh gak tau deh apa kenapa ya jadi kayak gini oh iya ini sepedanya udah dipindahin jadi dia bisa nempel lagi ke tembok tuh ya dia bisa nempel lagi ke tembok kasihan banget ada putih-putih oh iya 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 perkembangan bayam kita lumayan jadi agak gede bayamnya tuh rumput liar kita ada cabut ya nah bayamnya jadi gede-gede alhamdulillah aduh semangka kita telah dikenain senar matahari jadi dia panjang kayak gini kutilang taruh di mana dulu ya disini dulu deh nanti kita tanem dia disini satu terus satu lagi di mana ya nanti kita cari tempat ya pokoknya kita mau tanem dia disini satu ya biar ngisi kekosongan pot yang ini pot si anggur kita harus isi pakai semangka tuh beda banget kan sama melon dia kebuka kalo melon karena kena matahari aduh maaf ya semangka melon ya alhamdulillah kalau gak salah nanem dua deh kenapa yang tumbuhnya satu ya nah di pot yang ini juga sama yang tumbuhnya cuma satu jadi nanti kita nanemnya sebelahan aja melon semua semangkanya ya jadi kita tanem kangkung kan disini beberapa udah ada yang keluar kayak gitu tuh kayaknya udah tiga yang keluar ya atau empat kayak gitu lah ada tamu iya iya dia emang suka tidur disitu sih terus oh ini ya ini yang di atas ada rumput liaran juga harus dicabut jadi nanti kita nanem kangkung disini ya kita bisa panen kan alhamdulillah kalau bisa panen kangkung disini gak usah dipetik dipenting aja kan kangkung tuh kuat ya tanaman ya jadi tanahnya kayak gimana pun kayaknya dia masih bisa bertahan hidup kita lihat aja nanti ya tomat yang kita tanem disini oh iya ini udah dipindahin nih kesini ini yang tanaman yang waktu itu ada di pot betul air mineral terus ini ada swiss chart 3 nah dia udah ada ya tuh bakal bunganya si tomatnya ini udah ada bunganya malah alhamdulillah cuma matinya ke belakang oh iya jadi perawatannya saya cuman potek-potekin aja bakal tanaman yang ada di ketiak daunnya jadi supaya fokus ke batang utama numpuhinnya ini gampang saya lagi coba buat disiplin sama si tomat ini biar dia hidupnya lebih bahagia lebih subur gitu gitu jadi saya sering banget cek in siapa tahu di ketiak daunnya ini ada tanaman ada apa sih si tomat yang tumbuh gitu si batang tomat yang tumbuh tinggal dipotek aja gak usah pake gunting gampang ini saya habis nyebutin juga nah ini ya swiss chartnya yang paling gede kayaknya ini dipotin nih alhamdulillah kita tunggu lagi aja ini sempet ambruk karena kehujanan dan sempet kekeringan juga jadi serba salah oh ya ini nagami saya gak mau menyerah sama nagami sekali lagi saya coba terus dibawahnya tapi ini udah ada yang rontok-rontok si daunnya kenapa ini dibawahnya saya coba nanam ini swiss chart dia kasian juga swiss chartnya terus ini ada pak choy disini juga ada pak choy disitu satu lagi pak choy juga disini nah jadi saya nanam tiga pak choy masih ada lahan sebenarnya buat tenaman yang lain